Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke saat ketibaan itu Tidak ada pertemuan dengan orang Gara-gara Indonesia di Rusia Begitu atau even-event tadi Karena Anda katakan ada seremonial Sebelum pertemuan dengan Putin itu tadi Iya itu seremonial dari Khusus dari istana ya Jadi dari sekretariat negara Atau kita di Rusia Menyebutnya administrasi presiden Putin Administrasi presiden Rusia Semacam penyambutan begitu ya Tapi itu bukan penyambutan Seperti ada menari-menari Atau mengalungkan bunga dan lain sebagainya Tidak tetapi memang seremonial biasa tentara, penghormatan lalu Presiden dipersilakan masuk dan delegasi dan kemudian masuk ke ruangan tertentu nah memang ini karena kunjungan yang sangat spesial dari Indonesia, dari Presiden Jokowi memang pihak Rusianya sudah terinform well informed sekali bahwa Presiden Jokowi tidak akan lama di sini, jadi seremonialnya pun dilakukan tidak seperti biasanya yang mungkin kalau seperti biasanya bisa 20-30 menit, seperti baru-baru ini Presiden Turkmenistan beberapa hari lalu mengunjungi Rusia untuk kepentingan bisnis, mitra strategis Rusia, tapi kali ini lebih singkat karena memang intinya lebih kepada apa yang mau disampaikan Jokowi mereka tahu bahwa Pak Jokowi tidak lama-lama di situ terkait dengan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Putin ini, kalau di Indonesia Indonesia kan sudah terkabarkan sejak lama begitu baik itu pertemuan dengan Zelensky maupun dengan Putin tapi bagaimana kemudian dengan sorotan masyarakat, terutama sorotan media di Rusia sendiri soal pertemuan ini konotasinya ke arah mana begitu? saya pikir baik media baik masyarakat ya kalau dari masyarakat biasanya nanti setelah ini ada ada semacam polling dari namanya BGI TRK jadi itu lembaga polling nasional Rusia tentang kedatangan atau tentang kerjasama Rusia dengan negara-negara lain tapi yang saya lihat sejauh kami amati disini ada empat media cetak nasional yang mengabarkan tentang kedatangan Presiden Jokowi lalu juga ada dua TV nasional begitu ya channel Rasia namanya Kanal Rasia Rasia 1 dan Rasia 24 dan juga channel Izvestia itu dulu channel jaman Uni Soviet sampai sekarang dipertahankan dan memang pada akhirnya media lebih mengabarkan tentang atau fokusnya bukan ke misi perdamaian tetapi fokusnya lebih ke bagaimana Indonesia bisa jadi mitra strategis atau dalam konteks strategic partnership seperti Rusia-India atau Rusia-Cina begitu karena selama ini Indonesia tidak masuk dalam daftar sebagai strategic partner jadi masih partner tapi bukan strategis karena memang angka perdagangan kita dengan Rusia tidak terlalu tinggi dan Rusia belum menganggap Indonesia sebagai partner utama dalam bisnis dan dalam politik begitu juga Indonesia sebaliknya masih agak takut-takut dengan Rusia karena takut dengan negara-negara barat atau negara-negara seperti Jepang yang sudah jadi mitra bisnis sejak lama begitu jadi memang kedua belah pihak dari pembahasan saya tertarik ada satu analis di salah satu media yang mengatakan bahwa sebenarnya yang perlu dicapai oleh Indonesia dan Rusia adalah rasa takut untuk menjadi mitra strategis sama seperti ketika awal-awal Rusia ingin menjadi mitra strategisnya Cina atau kita dalam bahasa Rusia atau Rusia dengan India pada akhirnya Indonesia pasti akan datang ke tahap itu ke titik itu tetapi di momen seperti ini justru inilah momentumnya untuk melepaskan keraguan ketakutan bahwa nanti kalau misalnya kita Indonesia deket-deket sama Rusia nanti kita dikasih sanksi dia lepaskan itu begitu juga dengan Rusia Rusia sekarang sudah banyak yang mengkritik bahwa Rusia mengarahkan hatinya pandangannya ke Asia khususnya ke Indonesia Vietnam dan lain-lain tetapi kepalanya masih melihat ke Eropa karena berpikir bahwa oh di Eropa uangnya lebih besar bisnisnya lebih lebih matang lebih apa dan lain sebagainya jadi memang dua belah pihak ini harus mengarahkan diri untuk percaya sama seperti ketika kalau kita lihat sejarah Indonesia-Rusia era Bung Karno dengan Nikita Khrushchev itu karena saling percaya maka terjadi banyak sekali kerjasama yang sangat potensial antara kedua negara jadi agak kontras ya kalau dilihat dari kacamata awam bahwa saat pertemuan dengan Ukraina lebih ditujukan bagaimana kemudian upaya perdamaian ini dilakukan bagaimana kemudian upaya konflik ini invasi yang dilakukan Rusia di Ukraina ini bisa betul-betul dihentikan tapi ternyata saat pertama Rusia lebih ke arah ekonomi dan bisnis begitu betul betul karena memang sampai saat ini kalau dikatakan secara kasar Indonesia meminta agar Rusia menghentikan perang Rusia akan bilang wait a minute tunggu dulu Anda harus lihat dulu latar belakangnya seperti apa Anda harus lihat 8 tahun lalu terjadi apa terhadap etnis berbahasa Rusia berbudaya Rusia terjadi pembunuhan atau terjadi apa itu yang mungkin kita sedikit mengetahui di Indonesia karena memang lebih banyak sumber dari media barat tapi kemudian Indonesia tidak tidak sebodoh itu dan saya pikir Indonesia cukup cerdas lewat Pak Presiden Jokowi bahwa kita menarik menarik diri bukan dari sejarah ketika beberapa beberapa hari setelah Rusia melakukan operasi militer jadi kalau istilahnya Rusia operasi militer khusus meskipun kalau istilah barat adalah invasi atau agresi jadi ini ada dua istilah menurut Rusia ini adalah operasi militer khusus dan setelah operasi itu dilancarkan oleh Rusia memang Indonesia menjadi salah satu dari co-inisiator atau inisiator bersama dengan Amerika Serikat untuk mengeluarkan resolusi yang mengutuk Rusia dan itu sebenarnya agak mengecewakan buat Rusia tetapi Rusia paham bahwa sebenarnya Indonesia berada di di tengah-tengah konstelasi politik atau geopolitik internasional begitu dan posisi presidensi G20 itu memang sangat bermakna buat dunia internasional dan harus hati-hati juga Pak Jokowi ini mengarahkan politik kita begitu ya tentu ini akan kita coba gali lebih dalam lagi tapi kita jeda sebentar ulasannya kita akan lebih dalamkan nanti untuk pembahasan terkait dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Vladimir Putin kami jenis sebentar tetap di Breaking News Terima kasih